Hasil Draw Wing, Macau Open 2024 Tunggal Putra Macau Open, turnamen level Super 300 ini, akan berlangsung mulai tanggal 24 sampai dengan 29 September di Macau East Asian Games Dome. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, yaitu Johannes South Marcelino yang akan melawan pemain Thailand, Cantapon Wangcarun. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Johannes South. Jika berhasil mengalahkan pemain Thailand ini, di babak selanjutnya, Johannes South akan melawan pemenang antara Pui Pangfong atau Jason Gunawan. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu pemain asal Indonesia, yaitu Alwi Farhan yang akan melawan pemain Malaysia, Chim Junwei. Rekor pertemuan 0-0. Jika berhasil mengalahkan Chim Junwei, di babak selanjutnya, Alwi Farhan akan melawan pemenang antara Wang Powei atau Justin Ho. Berikut adalah Draw Babak Kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Busanan Ongbam Rumphan, Gao Fangjie, Racanok Intanon, dan Ciu Pincian. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahyadewi. Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Hungaria, Vivien Sandorhazi. Rekor pertemuan 0-0. Dan Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemain Chimis Taipei, Lin Xiangti. Rekor pertemuan 0-0. Berikut adalah Draw Babak Kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, Ben Lane, Sean Fendi, Liu Kuangheng, Yang Pohan, Fang Cihli, Fangjenli, dan Lin Bingwei, Su Chingheng. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rahmat Hidayat, Yeremia Erick Yoce Yaakob Rambitan, yang akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin. Dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang akan melawan ganda putra Jepang, Tori Aizawa, Daisuke Sano. Rekor pertemuan semua wakil Indonesia, 0-0. Berikut adalah Draw Babak Kualifikasi Ganda Putra. Ganda Putri Di pool atas ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, yang akan melawan ganda putri Cainis Taipei, Shuya Ching, Sung Yu Suan. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putri. Ganda Campuran Di pool atas ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, yang akan melawan ganda campuran India, Konatarun, Sri Krishna Priya Kudara Fali. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah ganda campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah, antara lain, Kuo Sinwa, Chen Fanghui, Li Chunhei Reginald, Eng Te Xiao, Cheng Xing, Shang Chi, dan Hiong Kai Theri, Tan Wei Han Jessica. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran.